STT PLN ya? Sekolah tinggi? Oh teknik, tadi mbak ini bilang T nya token. Boongin gue lho. Pantesan gue mikir emang ada ya sekolah tinggi token PLN. Kagak ada. Gila. Artis diboongin lho, parah lho. Selamat siang. Udah kenal dong sama gue dong. Disini ada gak sih cewek? Yang berangkat kuliah pake baju bola. Ada. Ada. Kalau ada musuhin aja musuhin. Itu cewek-cewek soto ya tau. Bener gak? Karena dia tuh gak tau bola tapi soto tau gitu. Jadi dulu tuh cewek gue, eh bukan cewek gue. Selingkuhan. Selingkuhan. Selingkuhannya cewek gue. Laki dong ya. Dia tuh cewek gue tuh kan pake baju bola. Dia pake baju Chelsea. Gue tanya, lu suka Chelsea? Iya. Coba gue tes. Siapa nama keeper cadangan ketiga Semen Padang? Dia gak tau. Siapa nama Kapolda Bengkulu? Dia gak tau. Apa ibu kota Rumania? Dia gak tau juga. Lu suka Chelsea? Coba gue tanya. Berapa? 62 x 63. Gak tau juga dia. Chelsea abal-abal emang tuh. Karena cewek pake baju bola itu, dia tuh biasanya ngikut-ngikut cowoknya. Bener ya. Cowoknya suka Chelsea, dia pake baju Chelsea. Cowoknya suka Juventus, dia pake baju Juventus. Cowoknya suka cowok, dia gak pake baju. Dia ambil sama Juventus. Dan cewek kayak gini tuh dia suka sosokan nebak hasil pertandingan. Misalnya kayak, Perancis lawan Itali. Lu pegang mana? Feeling gue sih Perancis. Tapi Itali juga kuat. Lu pegang mana sih? Ntar Perancis menang. Tau kan, feeling gue Perancis. Itali menang. Tau kan, Itali kuat. Gue bilang juga apa? Ya kan, cuma dua ya kan? Kalau gak Itali, Perancis. Gak ada Papua Nugini. Dan lu dua-duanya gak bakal salah dong. Ini cewek kayak gini nih, kalau misalnya dia kewartek kan, ditawarin minum. Mbak, minum apa? Kopi apa teh manis? Feeling gue sih teh manis. Tapi kopi juga kuat apa? Kan cuma dua. Kalau gak kopi teh manis. Gak ada Papua Nugini, Mbak. Gue tuh suka bola ya. Tapi gue suka sedih kalau ada orang berantem karena sepak bola. Ya kan, sampai ada yang mati gitu kan. Ngapain gitu betulnya? Menurut gue ya, nyawa lebih beratka dibandingkan benar juara. Bener ya. Gue tuh suka sama Juventus. Ada yang suka Juventus ini? Enggak ada? Aduh, gue ganti deh AC9 aja kasih ganti ya. Gue suka Juventus. Tapi gue tuh gak akan mau mati demi Juventus. Ada yang ngatain kan, alah Juventus kan juara menang polling SMS. Aduh. Salah orang. Itu Fatin. Gak nih Fatin. Gue marah ya. Tapi gak bakal berantem juga gitu. Misalnya gue berantem nih, masuk rumah sakit. Emang tuh si pemainnya si Ronaldo dateng nengokin gitu. Dateng bawa lengkeng sama juruk mandarin. Gak bakal. Iya kan, jadi pas di rumah sakit nih. Ronaldo gue telpon, dang. Pakai s*****. Bang Ron. Telepon balik bang. Hah, gak mau? Iya, beli s*****. Bang Ron. Ini gue bintang nih bang. Masuk rumah sakit demi Juventus. Rumah sakit mana lo? Rumah sakit ibu anak bang. Kamar berapa? Kamar apaan? Kamar, parkiran bang. Duitnya gak ada, oke. Kemari bang. Oke, gue kesono deh. Sekalian mau kondangan temen gue SMP nikah, oke. Dateng tuh Ronaldo dari Itali ke Bekasi kan. Sat. Naik s*****. Waduh an'c**. Iya. Tiga hari belum s*****. Gue di parkiran kehujanan gitu kan. Mana Ronaldo lama banget kan? Gue telepon lagi. Bang Ron, ente dimana bang? Antum nungguin nih bang. Sorry bintang nih masih di Polandia nih gue kena ganjil-genap. Aduh an'c**. Bang Ron. Naik pesawat dong. Oke oke siap. Dia naik pesawat tuh naik Susi Air. Kapalnya bu menteri kan? Naik pesawat dari Polandia ke Bekasi tuh. Lewat simpang jomin. Macet pas lebaran kan macet tuh. Muter balik di Polo Gadung. Sat. Ke Bekasi nyambung s***** 40 ribu. Sampai Bekasi nih ke rumah sakit ketemu emak gue dong. Selamat siang bu. Saya Ronaldo dari Jupentus. Siang mas. Mas Ronaldo abis kondangan ya. Kok tau? Itu pake batik yang apa tuh putsal? Pasti kondangan dong ya kan? Kondangan. Iya mas ya kondangan ini. Iya bu. Kondangan temen SMP bu si Mamat. Mamat lawan Rina bu. Kosong-kosong. Mamatnya blow on depan gawang ngagul bu. Parah dia bu. Ini bu. Saya nih ada oleh-oleh nih buat bintang nih. Asli Itali nih bu. Seblak sama Rengginang. Ini bu. Temen-temen nitip nih bu. Baso beranak. Tapi ini bu. Maaf ya bu. Pelatihnya gak nitip bu. Dia duitnya habis. Ditipu sama travel umroh bu. Mana kemarin dinyalek gagal bu. Rangkas pitung. Kasian dah. Oh ya makasih mas ya gitu. Itu kan misalnya gue penggemar. Jupehintus ya. Misalnya ada lagi. Yang penggemar krep Spanyol. Real Madrid ada sini. Ada ya. Dikatain temennya kan. Alah Real Madrid klub kaya. Korupsi BPJS loh. BPJS Spanyol. Itu S nya tuh Spanyol tau. BPJS S nya tuh Spanyol. Norea sih loh. Katain temennya kan. Korupsi BPJS loh. Apa lu? Apa lu? Lu berantem kan. Berantem. Digigit kupingnya meninggal. Emang kalau lu meninggal demi Real Madrid itu pemainnya ke rumah lu pas tiga harian. Dateng bawa s**t sama kripik singkong gak gak bakal. Ya kan jadi gak mungkin gitu. Pemainnya kan rapat. Wih ada rapat nih ada fans kita di Bekasi meninggal nih kita bagi-bagi tugas ya. Siapa nih? Striker striker. Lu kan larinya kenceng. Lu lari ke warung. Beli bendera kuning. Besok kita konvoy ke makam. Oke siap. Siap lagi nih. Oh Bek-Bek. Lu Bek kan mainnya kasar. Lu paling depan. Ada yang nyerobot lu selengkat motornya. Oke oke. Siap lagi nih. Siap lagi. Kapten kapten kapten. Kapten Madrid siapa sih? Oh Sergio Ramos. Nama lu kayak nama beras ya. Beras Ramos ya. Yaudah. Lu bagian konsumsi. Iya kan? Lu bagian konsumsi. Kalo kurang lu minta ke bintang dong. Dia punya baso beranak dari Ronaldo. Terima kasih.